Why? 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 Buat konten reaksin Konten yang sangat mudah Tinggal reaksin video orang Buka Youtube, langsung saja Kita reaksin dengan ekspresi yang agak lebay Haha Orang yang bikin konten reaksin adalah orang yang Tidak punya ide, tidak punya Kepribadian, tidak punya Ciri khas, adalah konten Termudah Kamu yakin ini konten termudah? Tonton video ini Oke guys, sekarang gue akan menjawab Menjawab pertanyaan Tentang sulitnya membuat Konten reaksin Atau konten reaksin Tidak semudah Tidak semudah Segampangnya kamu lihat orang bikin reaksin Tidak mungkin ada juga Bikin konten reaksin dengan semudah itu Tinggal nonton, langsung reaksin Udah habis gitu loh Agak aduk Sekarang gue akan membilang 5 Kesulitan dalam membuat konten reaksin Dan 5-5 itu adalah Yang pertama Harus mencari informasi terlebih dahulu Tentang siapa yang kita akan reaksin Oke, ini yang gue selama ini bikin guys Selama ini gue bikin reaksin itu tidak Tidak asal-asalan gitu loh Tidak Apa, tidak Selama ini ya Menurut persatu gue yang gak tau Terserah kalian Mengapa Menilai gue Menilai saya seperti apa Tentu gue mencari informasi dulu Seperti gue reaksin dengan Halilintar Gue cari-cari dulu nih Siapa nih Latar belakang gen Halilintar Ini siapa Nama-nama Nama-nama Yang gue reaksin ini siapa Dan Apa sih tujuan mereka membuat video ini Nah, seperti itu Tapi terkadang juga Walaupun gue mencari informasi Tetapi kadang-kadang gue salah gitu loh Karena Ya itu Kurang update Jadi Yang kedua Pembawaan Nah, ini yang paling penting Menurut saya Pembawaan adalah Kita Bikin video reaksin Sudah Mengambil video orang Istilahnya Ya Ngambil mudah gitu Bukan video kita Kita sudah mengambil video orang Terus kita cuma Nonton Terus kita cuma Mengasih ekspresi Gimana video ini Tanpa ada Informasi di belakangnya Nah, ini pembawaan Makanya setiap video gue Pembawaan Betul Opening Opening betul selalu lama Perjelasan inilah Itulah Sebelum itu Gue jelasin gue Lagi ngapain Ngapain Nah, itu kan Termasuk Tidak mengambil Semua Apa namanya Semua Video orang Seperti reaksin gitu kan Video orang Misalnya video orang 5 menit Kita bikin Video reaksinnya 5 menit lebih Ya Berarti cuma 30 menit Itu adalah video real kita Nah, seperti itu Makanya gue bikin Misalnya openingnya Misalnya videonya 3 menit Gue usahain video gue 6 menit Supaya 3 menitnya lagi Itu adalah video asli gue Video Namanya video pembukaan gue Dan penutup Gitu loh Makanya gue bikin video itu lama Jadi Supaya tidak benar-benar Itu video dia Gitu loh Gini loh Penjelasan gampangnya 3 menit video reaksin Misalnya video reaksin Kita kan biasanya cuma 3 menit tuh Video reaksin video clipnya 3 menit Gue bikin 6 menit 6 menit itu video asli Jadi Tidak semuanya Video itu Tergantung dari video reaksin itu Misalnya video reaksinnya 5 menit Ya 5 menit juga Reaksinnya juga Itu enggak Menurut saya enggak bagus Jadi setidaknya ada video original kita Sudahlah kita mengambil Kita enggak ada video original Jadi seperti itu Makanya gue bikin pembukaan Dan penutupnya itu agak lama Seperti itu penjelasannya Dan yang ketiga adalah Ekspresi Nah ini yang kalian anggap lebay Yang kalian anggap alay Yang kalian anggap kayak Perempuan kayak apa gitu kan Aduk-aduk gitu kan Ekspresi ini yang paling penting Dalam reaksin Karena Yang orang pengen lihat Video reaksin itu adalah Ekspresi kita Tanpa reaksi Tanpa ekspresi Ngapain nonton Anu juga Kalau tetap ngomong-ngomong Biasa Jadi seperti itu Jadi ekspresi kita Memang harus sesuai Dengan apa yang terjadi Selama ini Gue lihat komen sih Lebay alay katanya kan Ya udah Gak apa-apa Terus kalau kalian Kalau kalian gak suka Dengan ekspresi saya Pembawaan lagi Ekspresi saya Silahkan Apaikan video saya gitu loh Karena video saya Pasti ada kelebayan Dan ada kekalahan Karena itu adalah Ekspresi yang saya gunakan Untuk video Reaksin saya Seperti itu Saya gak memaksa Untuk kalian nonton Kok saya cepat Ingin menyampaikan Kepada kalian Gimana sih ekspresi saya Menonton video ini Walaupun agak lebay Harus lebay Masih kita nonton Ini bagus ya Berarti ini dibuat Dengan editan yang bagus Ini Bukes sekali Oke guys Terima kasih Untuk kalian Masa seperti itu Kan gak Gak ada ciri khas Yang bisa kalian ambil Gak ada ciri khas Habis nonton video gue Gitu kan Seharusnya ada yang terpengaruh Gitu loh Ini gak ada Ini yaudah Video itu abis itu Lupa Gak ada ingatan Yang keempat Adalah informasi Atau komentar Yang kita sampaikan Kepada video Ini biasanya Mengandung Pro dan kontra Gitu loh Disini gue sudah dapat Ada dukungan Dan ada Kontra Gue sudah dapat Selama gue Memotif Sudah dapat banget Gue Kemarin gue Apa reaksi Invidia Taylor Swift Taylor Swift Dan gen Halilintar Gue membandingkan Tuh antara Editan Taylor Swift Dengan Editan gen Halilintar Dan gue berkata Editan Taylor Swift Lebih bagus Daripada gen Halilintar Nah lalu Banyak banget Komen Di bawah Yang menyatakan Ini membanding-banding Gen Halilintar Ini menghina Gen Halilintar Yak 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 Saya tidak membanding-bandingkan Itu kalian yang membanding-bandingkannya Saya tidak membanding-bandingkannya Di dalam konten saya Tidak ada konten Membanding-bandingkannya Seperti itu Gue hanya membilang Ya apa salah Salah Apakah salah Kalian boleh nonton Yang mana yang bagus Gue deh Nah Sekali lagi Itu adalah Pendapat gue Dan juga Itu kan Kalau kita lagi Budgetnya Budget dari Video Club Taylor Swift Itu bisa Bermilyar-bilyaran Jadi tidak bisa kita Bandingkan Dengan halilintar Yang kontennya Untuk di Youtube Saja Dan itu pun Sudah membawa Nama baik Indonesia Dan Youtube pun Bagus banget Video Tunggu-tunggu Karena gue juga Feks gitu Ya Star gitu Dan Kalian yang membanding-bandingkannya Gue tidak ada membanding-bandingkannya Dan informasi Yang saya Jilang itu Benar kan Jadi Tidak usah Membanding-bandingkan Seperti itulah Saya tidak ada maksud Untuk membanding-bandingkan Jadi Untuk kalian yang merasa Saya membanding-bandingkannya Tidak ada Sama sekali Karena saya tidak suka Membanding-bandingkan Saya saja Dibandingkan dengan orang lain Saya saja Kesal Dimana Saya membicarakan Untuk kalian Saya saja tidak suka Dibanding-bandingkan Apalagi Saya membanding-bandingkan Orang lain Saya banyak Perasaan kok Saya Enggak Gitu juga Saya juga Enggak bisa Ngedit-gedit Seperti itu Masih jumpul saya Seperti itu Penjelasan saya Kelima Ini adalah yang Paling-paling Sangat-sangat Teramat-sangat Dipikirkan oleh Video reaction saya Yaitu adalah Copyright Atau Copyright strike Itu lebih par lagi Oke Disitu gue menjelaskan Kenapa Biasanya video orang Tidak bisa dimonetasi Video reaction Yang tidak bisa dimonetasi Atau apa Yaitu karena konten itu Perhak cinta Atau Dipatankan oleh Pihak yang bersangkutan Oleh pihak yang membuat video ini Jadi Makanya semua video Sebenarnya Kalau Tidak ada copyright Gue sudah banyak Banyak banget video Raksin gue Termasuk The Voice The Voice itu Pengen banget Bikin videonya Karena Bagus gitu loh Tapi karena Video yang sebelumnya Gue sudah kena copyright Malah strike Malah Akhirnya gue Tidak bisa bikin video Malah akhirnya Gue gak bisa live streaming Itu Bara-bara Copyright strike Jadi gue Bikin video yang Bisa dipakai saja Yang bisa Tidak ada copyright Seperti ini Halilintar ini Kan yang memberi konsekuensi Tidak akan Copyright video Orang yang Membuat reaction Dan video kemarin Edozel juga Sudah terang-terangan Bikin nih Dan skirginya Tidak ada copyright Jadi itu gue suka Seperti itu Jadi Membagi Ya membagilah Sekalian juga Mendukung videonya Kan kita bikin reaction Mendukung video Yang bikin gitu loh Jadi orang yang Nonton video kita Pasti nonton video Yang kita reaksiin Gak mungkin Yang nonton cuma video kita Pasti kita pengen nonton Originalnya Karena video reaction Kita ngomong gitu loh Bising jadinya kan Antara video itu Dengan video yang anunya Jadi dia Pengen nonton Originalnya Dengan kontennya reaction Dengan adanya parodi Dengan adanya cover Jadi orang yang ketahui Lebih mengenal Hidup-hidup kita Seperti PSI Kemarin PPAP Itu tidak ada copyright Setelah itu Tidak ada copyrightnya Tapi Akhirnya booming kan Kalau banyak yang anu Jadi orang yang Membikin itu Jadi terkenal Walaupun ya Karena keuntung-keuntungannya Dibagi-bagi Tapi kan Kita cari nama Di industri Apa Kita mencari nama Dan mencari ketenaran Bukan mencari Keuntungan Adanya ketenaran Adanya Kesuksesan Adanya perkenalan Dan kita Pasti akan ada Keuntungan Yang akan datang Ya itulah 5 kesulitan Dalam membuat Video reaksen Dan Itu sangat-sangat Harus dicamukan Harus diperhatikan Untuk kalian semua Yang menganggap Video reaksen itu Mudah Dan sangat mudah Tapi untuk jujur Untuk ngedit Video reaksen itu Sangat mudah Untuk ngeditnya itu Bisa cuman 15 menit Ya 30 menit lah Itu lebih lama Itu untuk konten reaksenya Kalau mau bikin lebay-lebay Bikin efek-efek lagi Ya itu mungkin akan lama Tapi Sejauh ini Bukan video reaksen Ya gitu-gitu aja Nggak ada editor-editor Yang berlebihan Ya itu Kalau masalah editan Gue nggak mempermasalahkannya Ya Sama kayak gaming Juga Kalau gaming juga Kalau berge-efek juga Lahamat juga Tapi kalau cuman Ngomong-ngomong Ya nggak masalah Oke seperti itu Sampai sini kali ini Ya Untuk kalian yang sudah Tahu Yang ingin Membuat video reaksen Sudah tahu kan Belakannya apa saja Jadi silahkan Untuk kalian yang mau Bikin video reaksen Dan bikin kan itu Terutama yang copyright Untuk kalian yang Perhatikan Kalian jangan Mengreak Video orang Asalah-salah Harus cari tahu dulu Ini sederhana Atau nggak Kalau gue Kalau gue kena Kena copyright Biasanya gue langsung Hapus video tersebut Sebenarnya video reaksen Sudah banyak Tapi karena gue hapus Karena terkena copyright Jadi gue hapus Gue takut kena copyright Setelah Kalau kena copyright Setelah itu Bisa dibanet Itu video kita Kita suka banyak Pada video Terus dibanet Kan sakit hati Itu loh Sakit hati Ini loh Itu Perjelasan saya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa kalian semua Dan jangan Berlike Subscribe Dan subscribe Ini Berman-berman Semoga teman-teman Kalian tahu Buat dari sini Dan kata-kata terakhir Setelah Palang Terima kasih Sampai jumpa kalian